Hai Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jumpa lagi ya teman-teman nah baik di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara connect terminal dan YACD melalui zero tier ya teman-teman jadi dengan kata lain via remote dikarenakan kata ini adalah pertanyaan berulang maka saya berinsiatif untuk membuat tutorial ini teman-teman jadi ini khusus tutorial cara connecting terminal dan YACD ya via apa namanya via zero tier teman-teman nah baik di sini masih menggunakan akses lokal ya 192.168.1 kemudian di sini zero tier saya sudah jalan ya teman-teman nah baik di sini masih bisa mengakses terminal dengan lancar ya teman-teman tentu karena ini adalah local address ya kemudian YACD juga masih lancar dibuka seperti itu ya teman-teman nah baik eh bagaimana jika kita mengaksesnya menggunakan atau melalui zero tier ya teman-teman jadi nah disini saya sudah punya IP zero tier untuk mengakses STB saya ini teman-teman nah baik di sini kita buka new tab kemudian kita akses ya seperti ini nah baik di sini kita sudah mengaksesnya nah teman-teman jadi sama ya masih seperti tadi kemudian di coba kita buka terminal dulu nah seperti ini ya jika membuka terminal pia zero tier teman-teman atau pia remote kemudian coba kita buka YACD ya nah YACD juga akan seperti ini teman-teman nah baik pertama-tama kita di zero tier dulu ya Nah untuk mengakses zero tier pia apa namanya pia apa pia remote ya mengakses terminal pia remote terlebih dahulu kita sudah pastikan tadi disini zero tiernya sudah berjalan ya sudah dalam keadaan running dan di interface masuk di device nah teman-teman disini akan melihat satu network ya dengan satu make address ini adalah zero tier biasanya diawali dengan tulisan ZT ya ZT nah itu berarti sudah aktif ya zero tiernya ini interface yang harus dimasukkan di konfigurasi terminal teman-teman nah baik kita langsung menuju ke terminal Nah kita biarkan dulu seperti ini ya kemudian kita masuk ke konfigurasi konfig nah disini sebenarnya tinggal diubah teman-teman tinggal diubah kita cari interface yang ada tulisan ZT nya tadi nah disini ada ZT akan tetapi jika kita menggantinya seperti ini tentu akan tidak bisa lagi diakses menggunakan eh local address teman-teman ya jadi contohnya seperti ini saya save and apply nah baik sudah di save and apply dan coba kita buka lewat disini nah ini bukti bahwa sudah bisa diakses ya teman-teman nah akan tetapi jika kita mengaksesnya di lokal tentu tidak bisa bisa lagi ya contoh saya akses via lokal lagi nah kemudian saya buka terminal nah akan ketuker ya teman-teman yang 19216811 tidak bisa mengakses zero tier lagi nah baik caranya kita tinggal tambahkan teman-teman teman-teman jadi kita buat dua apa dua interface ya di sini interface misalnya interface BRLAN ya di sini kemudian saya save dulu kemudian saya add instance nah disini kita isi interface zero tier nya temen-temen nah seperti ini ya interface zero tier jangan lupa ini tinggal di copy ya tinggal di copy eh sorry tinggal copy kemudian kita paste di sini temen-temen oke kemudian kita save and apply jadi dengan cara ini kita bisa mengakses dari dua jenis koneksi bisa melalui lokal dan bisa melalui zero tier nya temen-temen nah contoh ini adalah lokal coba saya buka terminal ini sudah bisa ya temen-temen nah coba saya menggunakan jaringan jaringan zero tier coba kita buka terminal nah juga bisa ya temen-temen jadi sudah bisa mengakses kedua-duanya nah baik di sini untuk IACD masih bisa diakses menggunakan IP lokal dan coba kita akses menggunakan IP zero tier tentu akan meminta login temen-temen nah di sini kita tinggal copy IP zero tier nya seperti ini copy dan kita paste di sini jadi tulisannya seperti ini temen-temen kemudian di sini kita ganti menjadi titik 2 90 90 ya nah sama seperti biasa secret nya kita samakan dengan yang di sini temen-temen ini adalah kontrol panel login secret nah oke ini saya copy saja ya seperti ini nah saya paste oh sorry mending diketik ya ya seperti itu ya temen-temen kemudian kita klik add dan kita sudah bisa mengaksesnya menggunakan link ini temen-temen nah sekarang sudah bisa jadi seperti itu ya ini mengakses menggunakan IP zero tier ya dan di sini kita menggunakan IP lokal temen-temen oke jadi sudah bisa aman diakses kedua-duanya ya jadi saya rasa cuma itu ya temen-temen ini sebenarnya pertanyaan berulang namun baru kali ini saya sempat membuat tutorial khusus untuk akses terminal dan YACD di zero tier nah baik saya rasa cukup sampai di situ ya temen-temen semoga bermanfaat terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati